Intro Pembalap F1 Powerboot Danau Toba mulai jejal sirkuit jelang free practice Pada pembalap yang akan bertanding dalam seri pembuka F1 Powerboot Danau Toba 2024 mulai menjajal sirkuit di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu Balige Kabupaten Toba Sumatra Utara menjelang sesi latihan bebas atau free practice Pada pembalap tampak sudah mulai menjajal sirkuit untuk mengecek kondisi mesin sejak Jumat pukul 07.00 waktu Indonesia Barat Kondisi air yang tenang membuat para pembalap semakin kencang memaju jet air itu Abang sampai jumpa MP3 gerajat Ina pukul 10 kali Ina pukul 10 kali Ina pukul 10 kali Pembalap dari Victory Team Eric Starr tampak bersemangat sebelum masuk dan duduk di bagian kemudi perahu motor super cepat itu. Para kru tim tampak silih berganti membantu para pembalap untuk memasuki powerboard masing-masing dan menyiapkan kebutuhan pembalap. Sebajak dua unit crane juga disiapkan untuk mengangkat jet air itu dari darat ke air. Juara seri Danau Toba 2023, Bartek Marsalek juga memacu jet airnya dengan kecepatan tinggi saat ditikungan sirkuit. Berdasarkan jadwal dari penyelenggara, pripraktis dijadwalkan pada Sabtu 2 Maret pukul 07.00 hingga 08.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan akan dilaksanakan pada Minggu 3 Maret pukul 11.15 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Ia menyampaikan pada event balap air kali ini akan cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun ini pihak Incurni bersama Menpora juga akan menyelenggarakan kejuaraan nasional Aquabike Jet Ski dan Solubolon. Sehingga ke depannya diharapkan Indonesia bisa memiliki pembalap jet ski yang berlaga di ajang balap air internasional tersebut. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update video selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!